10 bulan sejak berpisah, Gading Martin tak lantas putus perhatian dengan Gisela Anastasia. Selain lantaran buah cinta mereka, Gempita Nora Martin yang menjadi ikatan, Gading pun masih peduli dengan nasib wanita yang selama 6 tahun menjadi pasangan hidupnya itu. Terlebih, saat ini Gisela tengah diterpah masalah. Ya, beberapa waktu yang lalu, beredar video Asusila dan seolah diperankan oleh penyanyi yang namanya Mencuat, dari ajang pencarian bakat ini. Gading pun mendukung penuh langkah yang ditempuh Gisela. Banyak orang jahat gitu ya, maksudnya bisa bikin-bikin berita kayak gitu. Maksudnya kalaupun beritanya gak benar, segala macem, menjadi viral ya gak usah disediakan satu sama fotonya dia gitu. Terus kemarin baru denger lagi ada, walaupun gue belum tahu berita tentang gigi kayak gitu, ya kan berarti kan orang jahat-jahat banget gitu. Gak kenal, gak tahu apa, gak tahu latar belakang kita apa, dia gak pikirin kita udah punya keluarga, punya anak, segala macem kan jahat. Biasanya kalau komen-komen negatif sih, biasanya gitu udah gak usah, udah diminanya kita gak kenal juga, kita gak nyari duit dari mereka juga, kita gak kenal juga. Saling support pun mereka perlihatkan untuk urusan pasangan. Apalagi mereka berkomitmen sama-sama yang mendapatkan pasangan terbaik. Giselle mah support dengan siapa aja, maksudnya dia juga mungkin gak sabar menunggu saya, siapa sih loh pacarnya sekarang gitu. Jadi ya pasti saya pingin Giselle dapat yang terbaik, Giselle pingin saya dapat yang terbaik gitu. Gak punya pasangan kan bukan berarti gak happy gitu. I'm happy with my friends, with my job, with my work, with Gempi. Jadi banyak hal yang bisa dilakuin gitu. Nanti kalau misalnya punya pacar baru, ah itu bonus dah. Bagaimana dengan wanita bule bernama Julia Hartmans, yang belakangan digadang-gadang sebagai kekasih baru Gading, Gading mengaku sudah merasa nyaman dengan Julia. Tipe gue banget sih. Enggak, maksudnya. Enggak, gimana? Emang selera gue sih gitu awalnya, dulunya. Kasih aja ketemu Giselle. Sekarang baik lagi. Enggak, gak bercanda. Maksud gue, kan gak mungkin, gak mau naf gitu. Kalau laki-laki kan kalau melihat, melihat cewek kan oke, cantik. Maksudnya ini masuk, tipe gue nih terus baru deketin. Kan gak mungkin orang langsung tahu hatinya kayak apa kan. Gitu, kalau Julia ini orang yang memang cantik dan memang hatinya baik dan seru gitu. Saya belum terlalu lama kenalnya, jadi belum tahu. Tapi sejauh ini kita berteman baik sekali. Iya, bilangnya sih gitu. Cuman ya maksudnya, kita kan juga ngapain buru-buru. Saya juga gak, I'm not in a hurry gitu. Gue pokoknya, gue jalanin apa yang ada di depan mata gue aja. Enggak, belum, belum. Enggak akan secepat itu lah, enggak. Maksudnya, kalau ngonalin orang yang deket sama game, kayaknya udah harus yakin banget deh. Daripada ntar dia-nya bingung. Daripada ntar dia-nya bingung.